Nama Uwais Al-Kharni begitu istimewa bagi Rasulullah SAW. Para sahabat pun heran dan bertanya, siapakah orang yang digambarkan Rasul SAW sebagai sang penghuni langit tersebut? Sosok sahabat Rasulullah SAW yang berhasil menjadi saksi perkataan beliau terkait Uwais adalah Umar bin Khotob R.A. Saat musim haji, Umar menemui kafilah dari Yaman dan bermaksud mencari sosok Uwais yang diceritakan. Ia bertanya kepada setiap orang yang lewat, apakah ada seseorang bernama Uwais dalam rombongan tersebut? Ketika bertemu dengan pemuda lusuh, Umar pun menghampirinya dan berkata, apakah engkau Uwais bin Amir dari Korn? Tanya Umar, Benar, bagaimana engkau tahu tentangku, wahai halifah Umar? Uwais membalas. Umar tersenyum lebar, Uwais berkata, Wahai Umar, ketahuilah bahwa doaku untukmu lebih banyak daripada bulu di tubuhku. Tetapi, jangan beritahukan kepada siapapun tentangku, karena aku ingin menjadi hamba Allah yang rendah hati. Umar bin Khotob terharu mendengar kata-kata tersebut dan merasa terhormat telah bertemu dengan seseorang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian berpisah dengan harapan bertemu kembali di akhirat nanti. Pakaian Uwais yang lusuh dan tampilannya yang sederhana membuatnya tidak dikenal di Yaman. Meski begitu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tempat Uwais bukanlah di bumi, melainkan di langit. Beliau mendapatkan berkah yang berlimpah atas baktinya kepada orang tua, khususnya ibunya. Berbakti kepada orang tua bukan hanya amalan setitik dan ringan pahalanya. Sebab, berbakti kepada orang tua bisa menjadi musabab seseorang diangkat derajatnya begitu tinggi. Jadi, sudahkah Anda berbakti kepada orang tua? Sampai jumpa di kisah selanjutnya.